Bambang Supratomo Football Club atau BSFC menjadi tim yang cukup mencuri perhatian di Lombok Tengah setelah menunjukkan prestasi gemilangnya di berbagai kompetisi. BSFC berhasil menjadi juara Aik Darek Cup 1 2024, kini berhasil tembus ke partai semifinal di ajang kompetisi sepak bola sepulau Lombok. BSFC akan bertanding dengan PS Bintang Kejora yang merupakan klub dari Mas Bagik, Lombok Timur untuk menentukan siapa yang layak melaju ke partai final. BSFC merupakan klub yang didirikan oleh tokoh pemuda Lombok Tengah, yaitu Bambang Supratomo. BSFC bermarkas di desa Aik Darek, kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, NTB. Bambang memang dikenal dekat dengan anak muda dan seringkali mewadahi anak-anak muda, termasuk dalam bidang olahraga sepak bola. Bambang terinspirasi dari pesepak bola tim nasional Indonesia, yaitu Arhan Pratama yang lahir dari anak kampung, namun berhasil menunjukkan prestasi gemilang di tingkat nasional bahkan internasional. Meskipun baru didirikan pada Agustus tahun 2024 ini, BSFC telah menjadi wadah pengembangan bakat pemuda di Batu Kliang yang ingin berkarir menjadi pesepak bola profesional. Founder BSFC Bambang Supratomo mengatakan, BSFC adalah klub yang memang best game utamanya ada di desa Aik Darek, kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, NTB. Lahirnya BSFC untuk mempersatukan pemuda-pemuda yang ada di Lombok Tengah bagian utara yang sebelumnya klub sepak bolanya terpecah-terpecah dan lain sebagainya. Bambang mengaku melihat di BSFC talenta mudanya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Karena itu, melalui klub sepak bola BSFC memiliki dampak positif yang tadinya banyak terjerat kenakalan remaja. Perlahan-lahan bisa mengembangkan bakat dan kreatifitasnya. Hal yang menarik adalah melalui keberadaan sepak bola maka mereka bisa bermimpi besar seperti halnya bintang tim nasional Indonesia, Arhan Pratama. Menur Bambang, mereka bisa melihat kondisi dan potensi sepak bola yang luar biasa bisa ke jengjang karir dan prestasi yang lebih baik. Bambang menyebutkan, hal tersebut bisa menjadi referensi bagi mereka bahwa meskipun mereka adalah anak kampung, namun punya mimpi besar suatu saat bisa menjadi pemain hebat. Oleh karena itu, guna mengakomodir segala harapan dan semangat tersebut. Maka lahirlah klub BSFC. Nama BSFC sejatinya bukan dirinya yang mempunyai ide dan gagasan, namun pemuda desa Aik Darek yang spontanitas nyeleneh memberikan nama tersebut. Meskipun Bari didirikan tahun 2024, namun telah mulai menunjukkan prestasi yang membanggakan dan cukup menonjol. Pihaknya terus mendorong dan mendukung bukan hanya persoalan kalah dan menang, namun menjadi bagian pembelajaran terbang mereka semakin banyak. Sehingga mereka mampu menunjukkan bahwa mereka layak untuk menjadi pemain sepak bola secara profesional. Bambang berharap keberadaan BSFC ini bisa mendorong semangat anak-anak muda untuk berkarya dan terhindar dari hal negatif sehingga mimpi besarnya bisa tercapai. Kedepan, Bambang akan terus berupaya untuk banyak mencari saran, masukan dan bimbingan dari pemerintah termasuk juga dari asosiasi sepak bola di kabupaten dan provinsi agar mereka memiliki ruang dan kesempatan untuk ikut ajang yang profesional. Ini klub yang memang iniknya base camp utamanya ada di Batu Kelia. Jadi lahirnya BSFC ini adalah hajatan awalnya itu adalah untuk mempersatukan pemuda-pemuda yang ada di utara. Agar mereka kemudian tidak katakanlah terpecah-pecah dan lain sebagainya. Tidak ada paksi-paksi jadi melalui sepak bola, melalui klub namanya BSFC ini mereka bisa kemudian perkuat persatuan mereka. Yang kedua, karena kami melihat memang di resepsi ini, ini kan berbagai latar belakang anak-anak muda yang ada di sana. Dengan sepak bola ini juga mereka kemudian kita bisa menghindarkan mereka dari hal-hal yang sifatnya negatif. Dengan era hari ini, kondisi hari ini kan judi online, narkoba, miras ini menjadi satu persoalan besar. Melalui sepak bola juga, melalui klub resepsi ini akhirnya cukup punya dampak positif. Yang tadinya suka katakanlah miras, judi online jadi agak berlahan-berlahan mereka juga akhirnya menjadi tidak concern terhadap hal-hal seperti itu. Yang tiga yang lebih menarik hari ini, dengan sepak bola ini mereka punya mimpi besar, mimpinya luar biasa. Jadi mereka melihat dengan kondisi sepak bola hari ini yang memang cukup menjanjikan dari sisi karir, menjadi sisi satu profesi yang mendukung kesejahteraan mereka. Mereka juga melihat dengan adanya-adanya pemain-pemain nasional misalnya. Arhan yang datang dari kampung, mampu menjadi pemain nasional bahkan berkiprah. Nah itu juga menjadi satu referensi buat mereka bahwa mereka walaupun anak kampung hari ini datang dari namanya desa Aidare, datang dari Batu Kelian juga punya mimpi besar. Suatu saat saya bisa menjadi pemain skala nasional bahkan internasional. Nah untuk kemudian mengakomodir segala harapan, segala semangat yang ada ini, lahirlah namanya BSFC. Kalau BSFC ini sebenarnya bukan saya yang punya ide gagasan, tapi memang adik-adik ini yang kemudian secara spontanitas, nyeleneh, ngobrol, sudahlah kita namakan BSFC saja. Memang karena ada klub-klub di desa, di sana, macam-macam. Tapi klub-klub desa ini kemudian yang katakanlah kualitas pemainnya yang menonjol, itu tergabung menjadi satu klub namanya BSFC. Jangan lho, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.